Oleh tim analisa partai PDIP Perjuangan, maka ditemukan data pemilih dalam DPT yang sudah tidak memiliki syarat, masih bisa memilih, sehingga pemilihan di DPS tersebut sudah tidak memenuhi dan terjadi pelanggaran proses pemilihan di DPS tersebut. Untuk itu kami mengajukan keberatan atas hal tersebut yang berpengaruh terhadap seluruh proses rekapipulasi di tingkat kecematan dan kabupaten. Ini yang masuk ke kami untuk menjadakan dan akan berikan kepada pemerintah daripada perjuangan secara lembar, akan dipegang satu dan ini akan diteruskan ke tingkat provinsi.